Intro Menjadi atlet tentunya tidak sepanjang masa. Ada masa ketika sudah tak lagi produktif, maka sang atlet harus pensiun. Persiapan menuju masa pensiun menjadi agenda wajib bagi seorang atlet. Di antaranya manajemen keuangan selama dirinya masih aktif sebagai olahragawan. Firman Utina dan Suryo Agung menjadi contoh bagaimana seorang atlet yang kini mampu menjalani masa di saat pensiun. Mantan pemain Arema FC ini kini dapat menikmati masa pensiunnya dengan membangun Football Academy untuk pembinaan usia dini. Alhamdulillah dari saya bermain sapa bola, segala sesuatu dimanage sama istri. Segala kontrak saya istri jadikan sesuatu yang bisa nanti satu saat kita butuh apa atau akan seperti apa atau mau bisnis apa yang kita jalani itu kita punya simpanan. Nah itulah saya karena saya orangnya boros makanya saya nikah cepat, nikah mudah supaya saya bisa diarahin. Sementara kehidupan Suryo Agung yang saat ini menjabat sebagai birokrat tak lepas dari perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi. Ia merasa beruntung pada masa dirinya aktif sebagai atlet, perhatian pemerintah terhadap atlet berprestasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di antaranya jumlah bonus yang besar serta diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai ASN. Ya beruntung ketika saya mempunyai pas pencak-puncak prestasi itu pas pemerintah mempunyai program pengangkatan atlet menjadi PNS. Ya itu dari sisi faktor-faktor ini ya, faktor keberuntungan pasti ya itu. Firman Utina pun merasakan perhatian dari pemerintah maupun dari PSSI. Kini dirinya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus sebagai pelatih lisensi A. Firman Utina mengaku kesempatan ini tak akan datang jika dirinya tidak pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dari setelah saya pensiun dan saya harus bisa memiliki A, menurut saya itu terlalu gampang. Terlalu gampang, enggak, 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 enggak semata-mata sebetulnya kalau kita biasa itu harus butuh bertahun-tahun harus ambil lisens per lisens. Karena kan dia ada D, berapa tahun dulu harus C, B, baru A, bahkan ada Apro. Ya kalau menurut saya, saya dibantu, difasilitasi oleh federasi juga. Namun, tidak semua atlet bernasib baik seperti Firman Utina maupun Suryo Agung. Hal ini lantaran tidak adanya persiapan dari para atlet untuk kehidupannya di masa pensiun. Namun Suryo mengakui saat ini masih kurangnya pembekalan kepada para atlet terkait manajemen keuangan. Ketika mendapat bonus yang besar, karena prestasi, ada kesadaran dari para atlet untuk mengatur keuangan. Harapan saya sendiri ya, stakeholder olahragaan banyak, Kemenpora, KONI, NOC atau KOI, kemudian Dispora Provinsi, Dispora Daerah, Kota atau Kabupaten, Induk Organisasi. Ya, mohon enggak, istilahnya program masing-masing itu mempunyai program untuk itu, karena semuanya kan untuk merah putih juga. Menjadi atlet hingga mengharumkan nama negara menjadi impian banyak orang. Bonus berlimpah dan dikenal banyak orang bisa menjadi sebuah kebanggaan. Suryo Agung dan Firman Utina telah memulai. Bagaimana mengelola keuangan di masa jaya sebagai bekal di masa berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!